Usai dilakukan pelantikan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Ada kepala sekolah yang menolak dilantik menjadi kepala sekolah ditempatkan di sekolah yang jauh. Bahkan hal ini disampaikan di depan Bupati saat sesi tanya-jawab berlangsung. Usai diangkat sumpah jabatan sebagai kepala sekolah oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Jumat 2 September 2022. Ada beberapa kepala sekolah yang tidak terima dilantik menjadi kepala sekolah ditempat yang jauh dengan alasan dirinya akan pensiut. Menanggapi hal tersebut Bupati Batanghari marah bahkan jika statement yang dilontarkan itu benar maka sanksi akan segera diterima. Dikatakan Bupati, kepala sekolah sebagai pendidik seharusnya tidak boleh berkata seperti hal tersebut. Ia juga mendekaskan khusus kepala sekolah yang tidak mau ditempatkan di tempat yang jauh maka akan segera diperiksa oleh inspektorat. Karena guru ini tahu ladang kan? Dia harus lebih baik dari Bupati. Karena guru itu tahu ladang. Guru itu sesuatu yang dibuku dan ditiru. Kalau gurunya hobi mencah-mencah, itu anaknya mencah-mencah. Kalau gurunya hobi mencaru, anaknya mencaru lah kerjaannya kan? Oleh itu kalau gurunya kecing diri tadi. Itu kebaikan untuk kita. Itu disampaikan di semputan tadi. Tapi bagaimana kita ikhlas? Ikhlas ini harus kita latih. Kalau misalkan guru, yang ditanggap maka komponannya lebih tinggi.